Intro Halo guys, jumpa lagi dengan saya disini di Youtube channel aplikasi Project Gimana nih kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya Di video kali ini guys, saya mau merekomendasikan sebuah aplikasi graphic driver untuk game yang kalian gunakan Jadi kalau kalian penggila grafik yang ingin HD, bukan kentang atau semut begitu Kalian bisa menggunakan graphic driver ini untuk mengunlock visual terbaik di HP kalian tanpa arut Nah, aplikasi ini bisa kalian setting sesuai game yang kalian mau Jadi, grafiknya itu bisa dioptimalkan semaksimal mungkin Sesuai dengan kapasitas HP kalian Jadi, kalau biasanya kalian bermain Free Fire Itu mentok di HD HD-nya itu akan terasa jauh lebih bagus Lebih natural dan lebih, ya lebih, lebih berefek lah dari HD-HD sebelum kalian menggunakan aplikasi graphic driver yang satu ini Tentunya aplikasi yang saya bagikan ini tanpa arut ya Jadi, kalian bisa menggunakan aplikasi ini di semua HP Dan semua game yang kalian mainkan itu bisa dioptimalkan grafiknya dengan aplikasi ini Tapi, disini saya kasih kalian kasih tau dulu ya Jadi, aplikasi ini bukan mengunlock grafik Tapi, mengoptimalkan grafik game kalian Seumpamanya kalian bermain PUBG atau Free Fire itu cuma mentok di HD HD-nya itu akan terasa seperti ekstrim, begitu ya Jadi, seperti naik satu tingkat dari sebelumnya Sebelum kalian menggunakan aplikasi ini, maksudnya Dan, kalau kalian merasa kalian membutuhkan aplikasi ini untuk membaguskan visual grafik HP kalian atau game kalian Kalian coba aja, karena tidak ada salahnya kalian mencoba aplikasi yang saya maksud ini Dan, kalian membutuhkan dua aplikasi untuk mengoptimalkan grafik driver yang saya atau ini ya Yang pertama itu aplikasi grafik driver tentunya Yang kedua itu set edit Nah, di set edit ini kalian harus memasukkan script agar aplikasi ini berjalan dengan sempurna ya Oke, tidak usah berlama-lama lagi Jika kalian ingin memiliki aplikasi yang saya maksud ini Langsung aja kalian ke deskripsi Di sana ada link downloadnya Kalian tinggal download aja Seperti biasa Tapi sebelum itu jangan lupa untuk subscribe channel ini Like dan share juga ya Bagikan ke teman-teman kalian Agar teman-teman kalian tahu apa yang kalian tahu Jika udah langsung aja kita ke aplikasinya Let's go Oke guys, langsung saja kita ke aplikasinya Tapi sebelum itu jangan lupa untuk meng-like video ini Comment dan subscribe juga ya Dan langsung aja kita ke aplikasinya Kalian tinggal download aja aplikasinya Tapi sebelum itu disini saya contohin dulu mungkin lah ya Karena biar kalian tidak bingung cara downloadnya gimana Apalagi kalau kalian baru nongol di channel ini ya Nah, kalian tinggal buka aja youtube channel ini Dan silahkan cari aja video yang mau kalian ambil aplikasinya Dan kalau kalian udah tahu cara downloadnya Kalian tinggal aja ke aplikasinya ya Tinggal skip aja lah ke aplikasinya begitu ya Oke, disini saya tunjukin video ini ya Video yang paling atas ini aja ya Untuk mendownload aplikasinya Klik aja Sekarang kalian tinggal buka aja deskripsi channel ini Dan cari aja link downloadnya Jika tidak ada di deskripsi channel ini link downloadnya Biasanya saya taruhnya itu di link komentar Nah, disini di link komentar ada link downloadnya Yang pertama itu dari Geekful Link Dan di bawahnya ini tutorialnya Kalau kalian bisa melewati link Geekful Link ini Kalian bisa mendapatkan aplikasinya jauh lebih cepat Dan di bawahnya ini ada tutorialnya ya Dan jika kalian masih kebingungan Men-download dari link ini Kalian bisa men-download dari link alternatif Kalian tinggal klik aja link alternatif Nanti kalian akan diarahkan ke website seperti ini Sekarang kalian tinggal geser aja ke bawah Dan silahkan cari aja detik yang berjalan Nah, disini udah ketemu detik yang berjalan Kalian tinggal tunggu aja sampai detiknya selesai Habis itu kalian tinggal download aja Ya, begitu ya Nah, biasanya saat pertama kali kalian meng-click link download ini Ketika tombolnya itu udah keluar Biasanya kalian akan dibawa membuka halaman lain Nah, jika terjadi seperti itu Kalian tinggal back aja dan kembali lagi ke halaman ini Dan klik lagi dua kali link downloadnya Itu biasanya udah langsung media fire Dan kalian tinggal download aja ya Disini akan saya contohin ya Dan jika ada iklan seperti ini Kalian tinggal klik aja ya Itu cuma iklan doang Nah, ini udah keluar tombol downloadnya Kalian tinggal klik aja Dan jika dibawa ke website seperti ini Kalian tinggal back aja Dan klik lagi link downloadnya dua kali Dan ini udah langsung media fire Cuma begitu dulu Kalian tinggal download aja ya Jika udah kalian download Kalian tinggal buka aja di jari server Tapi sebelum itu Di sini saya sarankan Di sini kalian wajib ya Wajib mendownload set edit dulu Di playstore Set edit Nah, begitu ya Karena ada script yang harus kalian masukkan Di set edit ini ya Oke, seperti ini Habis itu back aja Nah, ini udah ada set editnya Udah ada set editnya ya Dan sekarang kalian tinggal install dulu Aplikasi graphic drivernya Nah, aplikasi ini dari channel India ya Nanti saya taruh di deskripsi channelnya Sebagai rasa Ya, rasa promosi channel India juga Dan sebagai review dari aplikasi ini Begitu ya Kalian bisa berkunjung ke channel India itu Nggak tau sebuah namanya apa TG-TG apa gitu Setelah kalian download Nanti buka aja di jari server Atau aplikasi file manager Dan cari aja folder download Namanya itu adalah Kong Game Graphic Driver Kalian tinggal ekstrak aja Dan masukin aja passwordnya disini ya Dan kalau kalian pengguna link alternatif Biasanya tidak ada password Dan kalau kalian pengguna Grip link Nggak ada password ya Kalian tinggal install aja Dan kalau kalian tidak menemukan Tidak sengaja menemukan passwordnya Kalian tinggal masukin aja passwordnya Begitu ya Namanya itu tidak adalah Kong Game Graphic Driver Kalian tinggal install aja ya Aplikasi ini tidak akan ada Di layar depan HP kalian Karena aplikasi ini adalah Aplikasi support ya Bukan aplikasi utama Jadi kalian harus butuh script Untuk mendukung aplikasi ini Bekerja dengan sempurna guys Nah setelah support ini Kalian tinggal klik aja Nah karena aplikasinya Tidak ada disini kan Cara menjalankannya gimana bang Kalian tinggal pergi aja Ke settingan ya Ke settingan seperti ini Dan silahkan cari aja Aplikasi seperti ini Kalau penggunaan Xiaomi Seperti ini ya Kalau HP lain itu Biasanya hampir sama aja Kalian ke aplikasi Dan disini kalian tinggal pilih Kelola aplikasi Dan cari aja Disini kan ada di 3 nih Klik aja dan pilih Tampilkan semua aplikasi Kalian tinggal klik aja Grafik ya Grafik Nah ini ya Udah ketemu Grafik Kom Grafik driver Yang ini Ini yang baru saja Kita install Nah kalian tinggal klik aja Kom Grafik Kom Game Grafik Grafik driver Ini kalian Klik aja Dan kalian izinkan Karena aplikasi ini Tidak bisa Berjalan Tempat perizinan Jadi kalian tinggal Ijinkan secara manual Mulai otomatisnya Kalian hidupkan Aplikasinya seperti ini Ya Kalian tinggal hidupkan Semua perizinan Agar aplikasi ini Bekerja dengan semestinya Begitu Habis itu Back aja Dan dibawa ini Model layar penuh Kalian tinggal hidupkan aja Begitu ya Setelah seperti ini Kalian tinggal back aja Dan sekarang Kalian wajib banget Masukin skrip Untuk Mengoptimalkan Atau menjalankan Grafik dari Dari Aplikasi Grafik driver Caranya Kalian tinggal klik aja Set editnya Kalian tinggal dulu aja Set edit itu Dan disini Di This device ini Biarkan seperti ini Dan di Sistem stable ini Kalian tinggal ganti Caranya klik aja ini Klik Dan kalian pilih Global stable Begitu ya Nah di global stable ini Kalian masukin Skrip Sesuai Apa yang saya masukin Agar aplikasi ini Bekerja dengan sempurna Kalian tinggal pilih Add new setting Dan sekarang Kalian Cukup Suri dulu Nah disini Set edit permission Konsultan Oh jadi disini Butuh Perizinan dulu ya Jadi kita izinkan dulu Agar set editnya Ini bekerja dengan sempurna Ijinkan dulu Perizinan Ijinkan dulu ya Nah disini Di HP saya Belum diizinkan Nah seperti ini ya Ijinkan aja Apis to back aja Eh sorry Global stable Nah klik Set edit Nah kalau tidak bisa Seperti ini Kalian pilih Di sistem stable aja Di sistem stable ini Kalian tinggal klik aja Dan disini Kalian tinggal pilih Add new setting Klik aja Nah disini Kalau Set edit kalian Bisa membuka global stable Itu jauh lebih baik ya Nah disini Di add new setting ini Kalian masukin Seperti ini Update Nah begitu ya Kulis aja update Bukan update sih Update Begitu Update table Nah seperti ini Pastikan Hursnya sama Habis itu Kalian tinggal Garis bawah Dan pilih Driver Begitu ya Driver Klik aja driver Begitu Setelah seperti ini Up Data Bell Ada data Bell Begitu Driver Dan kalian Kulis aja Product Production 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 Begitu ya Production Dan Seperti bawah Opt Seperti ini guys Pastikan sama semua Dan Garis bawah In Setelah itu Kalian tinggal garis bawah Dan apps Apps Begitu ya Setelah seperti ini Kalian tinggal Save things Seperti ya Di bawah ini Klik aja Nah disini Di setting value ini Kalian masukin Nama game Yang kalian mainkan Tapi bukan nama game nya Tapi Pack name nya Caranya gimana Tinggal back aja Pastikan ini Berjalan di atas belakang Belum Tutup Begitu ya Biar kalian tidak mulai Dari awal Habis itu kan tinggal Buka aja Di jari server Dan cari aja Folder android 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 Disini Data aja Dan cari Nama pack name Dari game Yang mau kalian Pakaikan Grafik Grafik Gitu ya Maksudnya Game grafik Nah disini Free Fire Pack name nya GOM DTS Free Fire Disini saya Saya Ubah nama dulu Dan saya salin Biar saya tidak Mengetik secara manual Masukin disini Di setting value ini Masukin Dan paste Dan cara Memisahnya itu Kalian kasih koma Dan masukin lagi Game yang lainnya Yang ada di hp kalian Disini Aufi Saya ganti nama Bukan diganti nama Tapi cuma Untuk menyalin Nama pack name nya Ini aja Salin Back Dan masukkan Game yang Mau kalian mainkan Begitu ya Pokoknya Kalian Masukin aja Nama Atau pack name Game yang Kalian mainkan Dan cara Memisahkan itu Kalian pakai Koma ya Habis itu Change Save Begitu ya Nah setelah Seperti ini Disini udah Masuk ya Disini ya Disini udah masuk Di paling bawah Disini udah masuk Dua game Yang mau saya Pakaikan driver Dari aplikasi Gafik driver Itu ya Ini ya Uptable driver Production On Nopt In apps Ini udah Ada dua Game yang Udah Sambahkan Setelah itu Kalian tinggal Back aja Back Dan sekarang Kalian tinggal Pilih info Dan Hapus data Dari aplikasi Shade edit ini Oke Begitu Dan sekarang Restart HP kalian Setelah Di restart Kalian tinggal Mainkan game Yang mau kalian Mainkan Itu Grafiknya Akan Jauh Lebih optimal Dari sebelumnya Jika kalian Menggunakan Bermain PUBG Begitu Contohnya Bermain PUBG HP kalian Mentok Di HD HD nya Itu Akan Terasa Jauh Lebih Tajem Dari HD Sebelumnya Lebih Colorful Lebih Tajem Lebih HD Seperti Extreme Jadi Bukan Menganlock Seperti GFX Tapi Mengoptimalkan Grafik Yang udah Ada Itulah Tujuan Dari Aplikasi Grafik Driver Android Oke Langsung Aja Kalian Coba Aplikasi Yang Satu Ini Di HP Kalian Masing Masing Jika Sekiranya Aplikasi Ini Ada Masalah Silahkan Komen Aja Di Kolom Komentar Kalau Kalian Memiliki Request Lain Silahkan Komen Aja Di Kolom Komentar Kita Ketemu Di Next Video Bye